Pemirsa akibat dari kondisi usaha yang lesu terdampak dari pandemi virus corona atau COVID-19, sebanyak 1.362 karyawan dari 7 perusahaan di Kabupaten Temanggung dirumahkan, karena sementara 62 lainnya harus di PHK. Dampak pandemi corona di bidang ekonomi terus dirasakan. Sejumlah 7 perusahaan di Kabupaten Temanggung terpaksa harus merumahkan dan PHK sejumlah karyawannya, akibat lesunya dunia usaha di tengah pandemi corona. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono, mengatakan saat ini ada sekitar 1.362 karyawan terpaksa harus dirumahkan, sementara 62 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari 7 perusahaan yang dirumahkan tersebut, satu merupakan industri garmen, yaitu PT Sumber Makmur Anugrah, sedangkan 6 perusahaan lainnya bergerak di bidang perkayuan. Selain sejumlah perusahaan tersebut, ada satu perusahaan, otobus, dan beberapa kontraktor di Temanggung juga terkena dampak COVID-19, sehingga karyawannya tidak bisa bekerja. Agus menyampaikan, untuk para karyawan yang dirumahkan tersebut, perusahaan masih mempunyai ketanggungan memberikan upah walaupun tidak sesuai dengan UMK. Sampai dengan saat ini, kami sudah mendapatkan laporan, ada 7 perusahaan, satu dari germen tekstil dari PT Sumber Makmur Anugrah tekstil ini, satu, kemudian yang enam ini adalah perusahaan-perusahaan yang perkayuan, ini ada tujuh. Kemudian ada satu perusahaan, otobis, yaitu di Temanggung. Kemudian yang lain adalah CV terkait-kaitannya dengan kegiatan-giatan pemborong, yaitu yang melaksana kegiatan bangunan-bangunan yang dari kontraktor-kontraktor ini. Dari tujuh perusahaan dan beberapa CV dari kontraktor, ini ada sejumlah 1.362 yang dirumahkan, yang sudah memahkan sampai dengan ini. Kemudian di SMA ini ada 62 yang sudah di pihakkan, tapi pekerjanya adalah pekerja yang belum karyawan tetap. Jadi karyawan yang masih istilahnya uji jubah, karena situasi dan kondisi daripada pandemi COVID-19 ini, maka dari 62 karyawan ini sementara untuk di pihakkan.